Di episode sebelumnya, nah teman-teman seperti apa sih tempat ajaib impian Sarah itu? Apa istimewanya dan apa manfaatnya? Apakah liru Sarah bisa mewujudkan impiannya? Temukan semua jawabannya di sini sesaat lagi. And the story goes on. Maka selanjutnya dimulailah petualangan Sarah yang penuh semangat. Di pagi hari yang cerah itu, Sarah menceritakan ide briliannya kepada orang tuanya. Melihat Sarah yang begitu bersemangat membuat orang tuanya memutuskan untuk membangun sebuah ruang bermain dan belajar bagi Sarah dan teman-temannya. Tempat ajaib yang penuh dengan permainan, buku-buku, dan hal menarik untuk dipelajari. Setelah penuh dedikasi dan kerja keras, mereka membangun tempat impian Sarah di bala hari di mana Sarah bisa memulai bereksplorasi di tempat barunya. Ia mengundang semua teman-temannya dari seluruh penjuru dunia untuk datang dan bergabung dengannya bermain, belajar, dan mengeksplorasi hal baru bersama-sama. Masa tersebarlah kabar tentang Sarah's Playhouse melalui cerita, gambar, dan pesan ke seluruh dunia. Teman-teman dari berbagai negeri datang dan bergabung bersama Sarah. Mereka bermain, belajar, dan berbagi cerita satu sama lain di Sarah's Playhouse. Tak ada batasan bahasa atau budaya. Semua anak-anak bisa berbicara dan bermain bersama dan berinteraksi. Mereka mengenal satu sama lain dan belajar tentang dunia di sekitar mereka. Kisah Sarah dan Sarah's Playhouse telah menginspirasi anak-anak di desa kecil itu. Kisah Little Sarah yang penuh semangat itu pun telah sampai pada anak-anak di seluruh dunia. Mereka saling menginspirasi satu sama lain bagaimana bermain, belajar, dan menjalani kesualangan dengan penuh semangat dan bahagia seperti Sarah. Dan demikianlah di dalam sebuah desa bernama YouTube yang terletak di kaki gunung yang megah bernama Internet, hadirlah sebuah channel kecil Sarah's Playhouse. Little Sarah berharap channel baru ini menjadi tempat teraman bagi semua anak di dunia. Untuk beda bermain, belajar, dan mengeksplorasi bersama saling menimbang hati dan menginspirasi hal-hal yang baik untuk menciptakan masa depan dunia yang jauh lebih baik. Nah jadi seperti itulah kisah tentang Little Sarah. Ayo teman-teman kita bergabung di Sarah's Playhouse biar kita bisa seru-seruan bareng bersama Sarah. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah gabung, subscribe, like, dan komen. Komentar terbaik akan dipin paling atas biar semua teman-teman Sarah bisa lihat dan saling interaksi positif. Jangan lupa like bila kamu suka video seperti ini dan share ke semua teman-teman kamu. Subscribe dan nyalakan juga loncengnya biar kamu dapat notifikasi video terbaru dari Sarah. Thank you for watching. Sampai jumpa.